Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everyone How are you today? I will be back to our TOEFL class today Jadi kembali lagi kita ke tuas TOEFL kita Pada pagi yang perlu berhagia ini Ok, and before we start our TOEFL today Let's pray Let's pray first Based on our believing Jadi kita berdoa dulu lah ya Berdasarkan seperti saya kita masing masing Tapi disini saya yakin semuanya adalah muslim ya Mata kita berdoa dulu By saying isi lelaki rahmatullahi wabarakatuh Ya Ok, baik And now let's begin Let's check it out Di sini ya For today In our TOEFL today We are talking about Concordance Ok, so what is concordance Jadi apa yang dimaksud dengan concordance Have you ever heard about concordance Penangkah dengar kata concordance Ya Ok, so What is concordance? Apa itu concordance? Concordance is Jadi concordance ini bukan seperti yang di rumah kita ya For instance Of course ya Yang ada di jendela Ya Itu concordance ya Namanya Ok, baik Sekarang kita akan lihat disini Jadi yang dimaksud dengan concordance adalah apa? Concordance itu adalah Persesuaian antara subjek dan predicate Nah, jadi kita akan membahas mengenai kesepakaman Atau kesepakatan ya Persetujuan antara si subjek dan si predicate Tentunya ya Jadi kalau nanti disana nanti dalam soal Ada subjek dalam bentuk simuler Maka predicate-nya pun harus simuler Ok Kalau subjeknya dalam bentuk plural Maka predicate-nya pun harus dalam bentuk plural Ok Baik Nah, sekarang kita akan lihat Ini adalah rumus Rumus Of course We have to know about the formula Kita harus tahu tentang rumus What are the formula Apa saja untuk mulai digeris Kita akan lihat disini Ya Ada subjek in the form of singular Jadi nanti kalau subjeknya itu dalam bentuk singular Maka predicate-nya itu juga harus dalam bentuk singular Ya Sekali lagi Ya, let's repeat it back Subjek dalam bentuk singular Maka predicate-nya juga harus dalam bentuk si singular Ya, for instance Misalnya Jadi kalau kita ketemu subjek singular Maka ada pilihan-pilihan ya Maka pilihan-pilihan jawaban Biasanya itu yang ditanya itu seputaran predicate ya Jadi predicate itu nanti bisa Jawabannya berupa Is Was And Has Yang dikuti benar-benar 3 Fer Yang dikuti as Or yes And That's Of course Jadi nanti jawabannya itu Bisa dikatakan seputaran ini-ini saja Nah, itu lagi ya Ya That's the keyword Jadi jawaban dari pertanyaan tokol itu Apabila subjeknya singular Maka langsung kita lihat Apakah ada ya Predicate dalam bentuk ini Di soalnya Ya Don't miss it Okay Nah, sekarang kita lihat yang kedua Ya Meanwhile If the subject is plural Kemudian Apabila subjeknya nanti dalam bentuk plural Maka Predicate Juga Harus dalam bentuk plural Harus dalam bentuk plural juga ya Nah ini dia Subjek plural Predicate Blue Plural Nanti kita akan bahas Mana saja yang termasuk subjek singular Mana saja yang termasuk subjek plural Tapi yang harus kita ingat Apabila nanti kita menemui subjek plural Dalam sebuah soal Okay If we need plural subjects in the questions Then we have to come with this plural predicate Kita harus masuk Atau harus kita cari Predicate dalam bentuk plural juga Kira-kira begitu So what are plural predicate? Apa saja plural predicate Atau belum predicate dalam bentuk jaman Nah ini dia ya Yang pertama ada kalang Were Have Dikuti-dikuti Dikuti 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 Kira-kira begitu Jadi nanti Apabila kita menemukan Ya Soal dalam tool Okay Soal dalam tool Boleh berkaitan dengan Concordance Dan subjectnya itu plural Maka jawabannya itu Hanya orang sementara gini saja Itu Cara cepatnya Ya Jadi cara cepatnya begitu Kalau subjectnya pura Maka jawabannya Pasti sementara gini saja Kalau enggak A The word Have Do Baik Nanti boleh ditanyakan ya Kalau ada pertanyaan Boleh di-share di WhatsApp group kita Masing-masing ya Okay Now let's check it up Kita katakan lihat tadi Yang berikutnya Yang berikutnya Disini saya akan perkenalkan I would like to introduce you To singular subject Ya What are singular subject Apa saja yang termasuk singular subject disini So We'll see Kita akan lihat Singular subject itu adalah singular noun ya Bermama singular noun Singular noun ini seperti apa biasanya Benda yang bentuknya satu Ya Tidak mendapat tambahan S Atau pun I Is Misalnya Table Car Nah Inilah dia yang dimaksud dengan subject Dalam bentuk singular noun Kemudian Ada lagi yang tentang tukul 6 Tukul 6 Tukul 6 itu apa Tukul 6 itu adalah benda yang tidak dapat dihitung Ya Benda yang tidak dapat di Tidak dapat dihitung Ya Oke contohnya apa itu Jika di tata-tata ini guys Makan jawabannya lagi Sebelumnya ini saja Dalam soal so you can upgrade your score jika nanti kita bisa mengupgrade score kita dengan sangat baik itu kuncinya kemudian yang termasuk dari subjek simuler itu adalah collective noun what is collective noun? collective noun itu adalah a group of noun but it considered as one jadi sekelompok kata atau sekelompok kata benda yang dianggap sebagai satu ke satuan what are the examples? apa saja contohnya ada pada kata government, committee, etc. dan lain-lain oke, kemudian guys yang berikutnya ada ukuran disini ya nah ukuran what is the ukuran or measurements in english we talk about measurements lagi kita bicara tentang ukuran apa saja termasuk ukuran ukuran itu terdiri dari jarak berat dan kecepatan jadi nanti kalau kita bicara tentang jarak berat dan kecepatan it means that artinya sampai satu juta kilometer pun dia oke sampai seribu kilogram pun dia itu tetap dianggap singular artinya subjeknya itu dalam bentuk tunggal makanya jawabannya itu pasti is kalau di 20 sekarang kalau di 20 langsung dia pakai bus kalau dia pakai embak pasti grupnya itu diterapakan S or ES gitu deh oke, kemudian ada lagi kata yang ada sum nah sum ini ya someone like you ya betulnya ya someone special in your life banyak ya jadi sum itu bisa someone bisa somebody ya disini ada someone ada somebody and something all of this sum jadi semua kata-kata sum ini itu dianggap tunggal maka nanti jawabannya juga sekali lagi apabila ada sum sebagai subject maka jawabannya itu bisa dalam bentuk si singular seperti ini inilah dia jawabannya dan semua oke kemudian nanti ada kata no nobody nothing and no one nah nobody nothing and no one oke itu juga semua nantinya yang bertunggal maka predikatnya pun harus bertunggal kemudian nanti ada every ya every everything everybody ya oke we'll continue this kita lanjut lagi baik eh tadi sampai every ya oke kalau sudah ada every disana maka every itu banyak bisa everything everybody everyone tapi begitu banyakpun dia ya walaupun dia banyak but if considered as one dia tetap menganggap dirinya oke atau kita akan mengenali dia dalam bentuk tunggal ini tetap tunggal seberapa pun banyaknya dia tetap menganggap tunggal kemudian nanti ada kata ini anybody anyone anything itu juga tunggal it means that artinya apa if you find a question kalau nanti kita jumpa pertanyaan dengan bentuk some no every any itu tetap jawabannya harus dalam bentuk predicate singular the predicate must be singular oke jadi jawabannya sunggal is was am has putri verb as only is dan das kemudian nanti ada juga frase ya frase-ferase tertentu yang nanti kita akan dikecoh nih dalam tufo sering sekali kita dikecoh di tufo oke they actually distract ya our focus because they put the noun ya biasanya frase-ferase ini akan meletakkan kata benda yang tak jarang bentuknya adalah plural ya dan tekatan bisa singular what are they apa saja we can check kita lihat every each the number one none either neither any series ya remember ini semua walaupun dia nanti walaupun dia nanti ya diikuti oleh benda dalam bentuk jamaah maka tetap jawabannya harus predicate dalam bentuk tunggal ya maka kita akan lihat contoh disini ya nah ini ada contoh di soal pengayangan satu kita akan lihat the number of students in the class bla 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 their people on time ya the number of students in the class predicate ya bla 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 their people on time through this question jadi kalau kita lihat dari soal ini oke the subject here subjeknya adalah subjek singular dari mana kita tahu subjek singular is that because ya we have the number karena ada the number the number the number is singular marker okay in english jadi the number disini adalah penanda singular tapi lihat guys disini mereka coba untuk mengecoh kita oke tapi kita tidak akan terkecoh ya kita lihat disini ada students oke students 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 itu ada s artinya apa studentsnya itu dalam bentuk blue plural walaupun studentsnya disini plural jangan di lihat studentsnya nanti dari soal tutup saja dia seperti ini oke you cover the word students and your focus is on the number of jadi fokus kita tetap di the the number of ya karena the number of itu adalah singular maka titik titik ini ya yang yang akan digunakan sebagai predicate juga harus dalam bentuk singular of the 4 questions jadi dari 4 pertanyaan ini ya as we can see ya 4 pilihan ya dari 4 pilihan yang ada we can see ada pilihan ini ada submit submit submitted sama submitting kalau kita pilih submit ini bukan jawaban why kenapa because submit is plural karena submit ini adalah plural verb ya plural verb oke how do you know saya dari mana saya tahu itu bentuk plural because we can see this formula kalau dia verbnya ditambahkan s atau is itu singular kalau verbnya semua pun saja itu biasanya predicate atau verb dalam bentuk plural sementara kalau dia pakai s disitulah singular itu terjadi atau predicate dalam bentuk si singular however tapi kalau nanti misalnya ya misalnya ada kata submitted seperti di opsi yang C atau pilihan C itu dalam bentuk pass tidak ada kaitannya sama sekali ya kecuali nanti kalau misalnya ada penanda waktu seperti last gitu ya last oke atau previous nah ini blablabla kemudian kalau yang ing yang ini continuous tidak pernah digunakan ya verb ing ya sebagai predicate peruncukan untuk kata the number of maka jawaban terbaik disini adalah yang B yaitu ada pada kata submit oke baik nanti kalau ada yang ini ditanyakan kembali boleh di chat search di group kembali ya mengenai ini kalau tidak ada yang bertanyakan nanti ya kita akan lanjut lagi ke pembahasan yang berikutnya oke let's come to our next topic of discussion ya oke oke disini saya akan masuk kembali ya untuk pembahasan atau yang lain setelah kita punya subjek disana tadi subjek dalam bentuk tunggal nah disini ada subjek yang selalu predicate ya subjek yang selalu dalam bentuk jahat ya oke baik kita akan selalu fokus dulu ya oke nah yang berikutnya adalah subjek ya subjek oke dalam bentuk jamak subjek plural oke apa saja yang termasuk subjek dalam bentuk jamak ya nanti kalau ada subjek dalam bentuk jamak of course betul saja jawabannya juga predicate dalam bentuk jamak ya sekali lagi apabila kita subjek-subjek ini ya di dalam soal toful maka kita akan nanti cari jawaban dalam bentuk predicate jamak apa saja ya kira-kira kita akan lihat nah disini subjek jamak itu biasanya kalau misalnya ada the number disini ada number of ya ada number of kemudian nanti ada lagi pada kata many of misalnya ya ada lagi ada kata some ya nanti ada lagi pada kata both of ya kemudian misalnya ada lagi pada kata few ya few oke many of some of ini pun bisa digunakan of atau few of nah ini bisa menggunakan of semua oke and jadi dia bisa digunakan many of ya artinya seru seru tandai seperti ini many itu bisa dengan of atau juga tanpa of ya kemudian some juga bisa dengan of atau tanpa of both juga begitu few juga begitu nanti ya oke nanti artinya apa ketika ada subjek ini ya ketika ada subjek ini maka predicate nya nah so the predicate here harus juga dalam bentuk rule rule oke kita akan lihat ya contoh soalnya ya dari subjek rule ini nah ini soal pemayaan no.2 oke soal pemayaan no.2 ya oke we can say ini sebentar ya seragal tulis disini oke a number of villagers oke a number of villagers bla 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 to the city due to ya due to pandemic oke due to pandemic hey disini ada opsi ya move move b moves c move d will move nah sekarang kita perhatikan dari keempat opsi ini oke of this four options dari keempat opsi ini a number of villagers disini ada penanda a number of oke ada penandanya a number of ya disini a number of biasanya menandanya bentuk plural ini kan plural marker atau penanda dalam bentuk plural dan disini kita lihat kembali bahwasannya bendanya itu juga plural pasti ya menandanya bentuk plural menandanya bentuk untuk contoh soal dari subjek dalam bentuk plural akhirnya kalah i will say thank you very much for your time today abstak y i i i i i